kaya ini nikah sih, kaya ini banyak nikah ya Allah tapi kan balik lagi semua Allah yang biarlahkan, apa yang pasti biarlahkan di dunia ini, kita kan sebagai manisai pasal dalam arti maut oleh Allah, ya liat aja nasi, insya Allah merupakan apa yang gue jalanin pokoknya tahun depan, bilisaputra akui ingin menikah bilisaputra sudah tak sabar melepas status lajang di 2022 usia yang tak lagi muda jadi salah satu pertimbangan adik almarhum olga saputra itu buat menikah ya nikah kan, apalagi gue penginginnya nikah sih pengingin banget, ya Allah ungkap bilisaputra di kanal youtube seleb on jam 21 desember 2021 meski begitu bilisaputra juga tak mau memaksakan diri sang presenter tetap mengikuti garis takdir Tuhan balik lagi kan, semua Allah yang menentukan kata bilisaputra bagi bilisaputra jauh lebih baik menjalani hidup dengan cara seperti itu, dengan sikap pasrah dia tak merasa terbebani dengan apapun kue itu tipe orang yang apa yang harus kue jalanin ya kue jalanin jadi gak muluk-muluk gak pernah terlalu menargetkan segala sesuatunya jelas lelaki 30 tahun itu kita sebagai manusia kan memang pasrah saja jodoh, rezeki, maut itu sudah Allah yang atur lanjutnya oleh karena itu bilisaputra belum mau membahas secara rinci ihwal keinginan melepas status selajang ya pokoknya lihat saja nanti tutur adik mendiang olgasaputra lebih penting bagi bilisaputra agar gelak di 2022 dirinya tetap diberi kesehatan itu yang paling utama gak perlu muluk-muluk minta ini itu cukup dengan sehat kalau sehat kan bisa lakuin apapun bungkas bilisaputra